Bomber andalan timnas Egy Maulano Fikri mengalami cedera pada laga terakhir penyisian grup A melawan Uni Emirat Arab Rabu Malam. Cedera ini memaksa Egy ditarik keluar pada babak kedua. Pemain Lesia Gedans ini pun diragukan tampil di laga selanjutnya menghadapi Jepang. Pada sesi latihan Jumat pagi, Egy tampak berlatih secara terpisah, tidak sendiri. Egy juga bersama winger cepatot Rivaldo Fere. Menurut keterangan tim dokter, keduanya memang sengaja berlatih terpisah karena mengalami cedera ringan. Kalau Egy ada problem di otot pahanya, kalau otot mungkin di otot betisnya, hanya sekedar memar itu saja. Tapi kemungkinan besar masih bisa? Kalau kemungkinan mainnya masih ada, cuma kalau untuk dipastikan main apa enggaknya itu nanti. Kita masih lihat perkembangannya seperti apa. Meski memiliki peran berbeda, Egy dan Rivaldo sama-sama pemain kunci untuk tim Nas U19. Keduanya diharapkan puli agar bisa diturunkan menghadapi Jepang. Seperti diketahui, Egy merupakan bomber andalan tim Nas. Sementara Rivaldo telah membuktikan kapasitasnya sebagai super sub dengan gelontoran 3 gol saat melawan Qatar.